yo jumpa lagi di channel saya di channel vlog bogus tv pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah cara memasang voltmeter di motor Yamaha Mio sporty yaitu yang yang satu gini ya apa namanya itu untuk voltmeter aja punggur tegangan enggak tuh dua gini dua fungsi seperti itu caranya cukup mudah kalian bisa ikuti cara yang saya praktekkan hari ini ya Nah jika videonya bermanfaat silakan di like dulu ya di like video ini oke nah untuk caranya saya berikan langsung di video ini nah untuk caranya Hai anak ini kan dari kalau dari voltmeter itu kan langsung ada dua kabel dua kabel satunya positif satunya negatif seperti itu dan kabel negatif itu kita memasang kemasa Hai atau rangkaian angka motor dan kabel positifnya yang dari 4 meter lagi itu kita bawa ke kabel kunci kontak kalau saya bawa ke browser aja ke sana kode B Hai kasar yang nomor lebih aku lebih oke segitu aja ya caranya dan kalian bisa diterapkan di motor Honda Yamaha Suzuki entah apa itu terserah kalian oke mungkin cukup sekian saja tutorial singkat saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Oke bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga di like video ini dan jangan lupa juga di share video ini ke depan-teman anda bila video ini bermanfaat Oke saya mengundurkan diri dulu dari hadapan anda sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati